Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kopas Ngobrol Pasar Samaraya Barung Seputar Kembali lagi pada Kopas episode 2, episode 3 Sebelumnya perkenalkan nama saya Malika Sokol Mula dan teman saya Saya ada saran masak Sabina Disini kami berdua akan menanggungi beberapa menit ke depan menjelang berbuka puasa Di episode kali ini kita membawakan tema yaitu Benerasi muda berinopasi bersama EPOJB Tentunya kita disini tidak hanya berdua saja Kami mengundang seseorang yang sangat spesial dan sangat luar biasa Mari kita sambut Koordinat Kalonilaya EPOJB 2, Mbak Nah jadi udah ada teh kansa Boleh tak nangin ya kan? Baik, wala semuanya Semuanya terima kasih ya udah menunjukkan aku ke acara wapas ini Dan perkenalkan kawan aku, kansa Allah saraf kita berani Aku asal sekolahnya dari SMA Allah Kansa? 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 Iya boleh Selamat datang di SMA 10, Tas Malaya Terima kasih juga udah mau datang di Pembelajaran Sumber di Ngopas Seperti pas ini Mungkin buat beberapa menit ke depan Kayaknya lebih enjoy gitu ya mobilnya Cari-cari Google Kan ternyata ini masuk organisasi FOJB gitu ya Nah buat temen-temen yang gak tau FOJB itu Apa sih tanya gitu? Boleh gak dijelasin? Oke Jadi aku dijelasin ya FOJB ini adalah salah satu organisasi Organisasi yang ada di Jawa Barat Kepanjangan dari FOJB itu sendiri adalah forum asis Jawa Barat Jadi FOJB ini yang menangani seluruh asis yang ada di Jawa Barat Buat wadah komunikasi antara seluruh pengurus asis di Jawa Barat Oh iya kalau mau boleh tau FOJB itu bersifat apa sih Teh? Nah FOJB ini organisasi yang bisa dibilang semi formal sih Karena kita semi formalnya tuh kenapa? Ada formalnya juga Karena kita tuh dibawah naungan bias pendidikan juga ya Bias pendidikan Provinsi Jawa Barat Tapi di dalam FOJB ini kita tuh membawur gitu loh Gak seformal organisasi sekolah juga Karena ya tujuannya itu balik lagi ke tadikan aku kan Untuk komunikasi juga untuk menjadi nilai pasi semua pengurus asis yang ada di Jawa Barat Nah Saya kan tadi kan kata-kata-kata FOJB ini Dinaungi oleh binas pendidikan ya Nah itu bersifat wajib atau enggak untuk seluruh asis gitu Oke Sebenernya sih gak wajib juga ya Karena itu tergantung diri masing-masing Sanggup atau enggaknya ikutan FOJB ini Tapi sangat disarankan Untuk semua pengurus asis yang ada di Provinsi Jawa Barat Untuk ikut di FOJB ini Karena menurut aku pribadi ya Organisasi ini tuh bener-bener nguntungin banget lah buat diri aku sendiri Juga buat seluruh pelajar yang ada di Jawa Barat Karena kita juga punya banyak nih kegiatan-kegiatan yang men-support pelajar-pelajar yang ada di Jawa Barat Berarti Tadi kan banyak keuntungannya untuk diri pribadi gitu Nah kalo boleh tau apa sih keuntungan yang udah Tekansa dapet gitu setelah bergabung di FOJB? Nah kalo keuntungan banyak sih ya Tapi salah satunya aku bisa dapet relasi se Jawa Barat Aku bisa punya temen dari Depok, dari Bogor, dari Bekasi Semuanya bisa kenal se Jawa Barat Terus bisa kenal sama pejabat-pejabat juga mungkin Yang ikut dan kecimpung di Formatis Jawa Barat ini Terus Apa ya Kayak nambah pengalaman hidup banget gitu loh Karena kita tuh sering gitu main ke luar kota Kayak misalkan ada acara di luar kota kita juga suka ikut gabung gitu Nah itu sih Jadi apa ya Salah satu hal yang perdewasakan diri sendiri juga sih ikut FOJB itu Melatih dengan diri sendiri Bener banget Tapi kan gabung di FOJB ini Kira-kira gimana sih itu cara membagi waktu antara belajar sama organisasi itu? Nah karena aku emang basicnya seorang pelajar ya Balik lagi Hakikat seorang pelajar kan untuk belajar ya Tapi untuk berorganisasi itu kayak balancing life kita kan Nah sebagai seorang organisator kita juga jangan lupa untuk belajar Nah cara nyeimbangin antara organisasi sama pelajaran tuh Biasanya aku kan namanya anak organisasi pasti sering disperkan Betul? Betul? Nah kalo misalnya ketinggalan misalkan ya pelajaran di kelas Aku tuh orangnya audisius Gak mau ketinggalan pelajaran di kelas Jadi biasanya aku tuh sukaranya misalkan ke gurunya sebelumnya Materi apa yang dibahas saat kita udah ikut ke kelas Terus baru aku dalemin lewat via youtube Atau kadang kalo masih aku dalem Tim terakhirnya Biasanya aku suka nanya langsung sih ke gurunya Iya Iya Berarti walaupun sela-sela kesibukan organisasi pelajaran gak terpenting ya? Bener banget Karena kalo misalnya organisasi terus pelajarannya ketinggalan Bisa bahaya Iya Karena udah semua harus organisasi Iya Berharga berharga Tapi di organisasi juga kita belajar Belajar kehidupannya sesungguhnya Pasti banyak tekanan kan ikut organisasi Nah mungkin itu nanti simulasi kita kalo misalnya ikut di dunia kerja Iya Bener banget loh guys Kira-kira apa sih yang mendorong kakak untuk gabung di FOJB ini? Yang mendorong aku buat ikut FOJB itu awalnya Sebenernya aku pernah ikut salah satu acara FOJB di kotakasi Nah saat itu aku belum tau tau apa itu FOJB Tapi setelah aku lihat dan direpresentasikan gitu FOJB secara keseluruhan Disitu aku mulai tertarik Terus yang makin mendorong aku buat masuk ke organisasi itu tuh aku tertarik gitu Biar bisa dapet relasi yang tadi kakak aku sebut itu relasi sejauh barat Itu kayak bener-bener privilege buat diri aku sendiri gitu lho kan Nah itu sih privilege nya tuh bisa dapet privilege kayak gitu yang aku pengen gitu lho Dan itu adalah salah satu hal yang mendorong aku buat ikut ke organisasi ini Tapi motivasi, tadi yang mendorongan ya Nah yang memotivasi itu apa? Yang memotivasi apa ya Aku termotivasi dari kakak kelas aku sih Karena sebelumnya kakak kelas aku juga ikut bergabung ya di FOJB ini Terus aku lihat kakak kelas aku tuh kayak bisa bener-bener ngelobi ke semua pejabat gitu ya Dan aku tuh termotivasi akan hal itu Berarti banyak banget ya teh itu manfaat dari bergabung di FOJB? Bener-bener enak banget sih Mungkin kalian nanti selanjutnya mau bergabung siapa tau kan? Gak boleh Barangkali agens, agensin mau Boleh tuh dikasih tipsnya gitu atau cara juga bisa gabung ke FOJB itu gimana? Yang pertama, menurut aku harus rajin sih Karena kalo kita males-malesan itu gak akan mungkirlah Gak akan mungkin bisa Terus kita tuh harus konsisten Gak cuma numpang nama doang Kayak emang ya Kalo misalkan sebagian orang mungkin ada yang merasa Keren gak gak masuk FOJB tapi kerjanya enggak Itu kan percuma ya menurut aku Jadi kita harus konsisten, kerja keras, rajin Sama harus kuat sih Kuat mental, kuat visi, kuat segalanya Karena pasti sampe nya Dua kali lipat dari yang biasanya gak bilang Iya bener-bener Kalo boleh tau nih Kan Tente Kan banyak-banyak gitu ya Yang masuk FOJB gitu Kalo misalkan di sekolahnya itu Kurang aktif Apa ya, bukan pernah aktif Seriap kurang aktif Tapi itu masih bisa masuk atau Gimana? Sebenarnya itu tergantung ke pribadi masing-masing ya Ada misalkan Yang kurang aktif di sekolahnya Tapi dia bisa aktif di organisasi luar sekolah Kadang orang-orang di sekolah itu Gak tau misalkan sisi dia di luar sekolah itu Kayak gimana Itu menurut aku ya, menurut aku pribadi Sesuai dengan keinginan diri masing-masing sih Betul-betul Kan kalo misalnya dia gak aktif di sekolah Tapi dia bisa semangat gitu-itu kan Menurut aku masih gak apa-apa sih Soalnya kan masih tetap bekerja Gak tau dia organisasi tersebutnya Tapi kita belum tau masalah dia di sekolah itu aktif atau gak Gitu sih Berarti itu gak harus osis Atau emang harus osis Harus osis Tapi mungkin Yang aktif atau gak Di dalamnya itu tergantung orangnya Ya tergantung pribadi masing-masing Sebenernya sih Kalo di diri aku pribadi ya Kalo kita udah masuk FOJB tuh harusnya Kita membawa impact balik ke sekolah Kayak kita masih Apa ya? Masih motivasi di osis kita sendiri Di osis sekolah kita sendiri Misalkan aku masuk FOJB Aku jadi tau osis di sekolah itu kayak gimana Nah dan itu jadi evaluasi Buat osis di sekolah kita Harusnya kayak gitu lah ya Jadi ini apa ya? Itu bisa merubah juga yang didalamnya Dan berbeda banget Saling berbagi pengalaman Ya bener banget Nah pernah gak sih nih Kayak misalkan Waktu lagi forum FOJB gitu ya Lagi kumpul-kumpul sama asis Di luar Kayak merasa Agak apa ya Gak nyaman gitu Sama yang itu Atau padahal baik semua Alhamdulillah sih ya Aku di FOJB Dapet temen-temen yang bener-bener positif Dan saling mendukung juga gitu Jadi kalo misalnya kita capek Kita saling dukung satu sama lain Saling bantu satu sama lain Dan itu pun ngerasa Jadi aku tuh semakin semangat juga di organisasi itu Aku juga gak tau kalo misalnya Aku udah bareng sama mereka gitu ya Gak dapet temen-temen kayak mereka Aku gak yakin juga aku dapet Bisa bertahan sampe sekarang Bisa masih aktif di organisasi itu Tapi karena aku punya support system Dan temen-temen seorganisasi yang Bisa bekerja sama dengan baik Jadi alhamdulillahnya Aku selama ini selalu Nyaman sih Ada di FOJB Kayak keluarga lah Menurut aku Temen-temen aku di FOJB Berarti FOJB ini udah termasuk keluarga kedua Bener-bener Setelah kan udah lamanya Barang-barang sama akamnya Kira-kira ada Ada kasih cerita lucu gitu Banyak sih Apa ya Boleh ya Sebutin gak dulu Salah satunya Contoh Apa yang punya ya Brandnya tuh Ada brand nih Aduh bingung nih ceritanya boleh ya Cerita lucu Banyak mungkin ya Iya Karena kita tuh biasanya sambil Sambil bercanda-bercanda gitu loh Kayak Kalau bisa di develop layarnya gitu ya Kan gak selalu harus serius dong Pasti banyak bercanda-banyak Pasti kalian juga dianggung seorang Ya itu lah Nah Nah Jadi Apa ya Cerita lucu Maksudnya sih Sambil banyaknya mungkin ya Ada ini Salah satu gitu Penasaran banget Oh Dian Apa penasaran? Penasaran Oh kita kan ya Ada acara Di Bandung Nah Kebetulan Kita ngomongnya tuh Nginap di salah satu rumah temen aku Terus Temen aku tuh Temen aku tuh Ada Salah satu temen aku Kita sebut temennya si A lah ya Tidak ingin si Yawin Nah Si A itu Kalau tidur Biasanya Melorong Jadi kan Udah mencapai seharian Terus ya Tidurnya melorong Jadi gak ada ya Iya sih Sebenernya Terus ya Ya udah sih Kayak gitu Terus Karena mungkin pencapaian Karena itu Karena itu Jadi kayak Itu Sangat Tapi itu bener Menghibur banget sih Iya Banget Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Akan ada penampilannya dari Action Mari kita saksikan penampilan dari Action особang Tengah Perniamps Dengah Tengah Udah Tengah Dengah 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 Bila cinta, tak lagi untukmu Bila hati, tak lagi padamu Kenapa harus, dia yang baru Bila aku, baik untukmu Bila dia, tak lagi diri Kau mencapai, si hati, tak lagi Kau mencari Bila aku, aku menyesal Kenapa aku kenalkan dia Padamu Bila cinta, tak lagi untukmu Bila hati, tak lagi padamu Kenapa harus, dia yang baru Bila aku, baik untukmu Dan bila dia, bahagia dirimu Bila aku, baik untukmu Kau menyesal Di hati, tak lagi padamu Bila aku, baik untukmu Bila hati, tak lagi padamu Bila aku, baik untukmu Bila aku, baik untukmu Bila aku, baik untukmu Bila aku, baik untukmu Bila dia, tak lagi dirimu Bila aku, baik untukmu 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 Biar jadi generasi yang inovatif Itu karena adanya Tekanan dan tuntutan Di dalam setiap program Jadi, kan kita punya Dewan Pembinding ini Jadi kita tuh masih di bimbing sebenarnya Ada Dewan Pembindingnya Jadi, setiap kita Menjalankan satu program Itu tuh, kita tuh dituntut Harus punya ideal yang kreatif Nah, mungkin, dari situlah Kita bisa jadi generasi yang inovatif Menurut aku sendiri Tapi tadi ada yang dituntut Nah selain dari dituntut harus mengeluarkan video ini kreatif Atau ada yang lain juga dituntut harus bagaimana Lebih ke harus disiplin Terus kalau misalnya bikin suatu event itu harus benar-benar rinci Dan kita harus seminimalisir kesalahan dalam suatu event Dan aku rasa itu adalah salah satu pengalaman yang benar-benar jadi sebuah pelajaran banget sih buat diri aku Untuk kita ke depannya Nah tapi hidupan juga kan harus disiplin diri sendiri ya Nah kayak dari situ sih dari hal itu Jadi aku bisa belajar banyak hal Harus tertata menurutnya Iya benar banget Kira-kira ikan apa sih yang paling membekas di TV-nya TPP? Event yang paling membekas Mungkin event kemarin West Jawa sudah menurut sabun ya Itu yang paling membekas sih di diri aku Karena sebelum event itu Kita tuh masih nge... Apa ya... Masih ngejalani di permilayaan kerja sebelumnya Dan aku sih misalnya Kayak takut misalkan dari kontas sama hubungan tentasi ini sedikit terserpannya atau kayak gimana lah Tapi berkat kerja kelas aku Sama partner-partner aku Alhamdulillah kita mencapai target kesempatan Walaupun sedikit tapi enggak menutup kemungkinan ya Bener banget Jadi intinya harus berani mencoba Bener, bener Never find ever know Karena kali ya ada teman-teman yang mau gitu berminat masuk FOJB gitu kan Gak ada yang tau Boleh gak sih? Bagaimana cara masuk FOJB itu? Nah... Aku jelasin ya Cara masuk FOJB itu dimana? Dari awal Boleh Mungkin bisa jadi syarat gitu Oke Untuk persyaratan Sebenernya di FOJB ini Kebagi jadi dua Ada anggota sama pengurus Menurut aku pribadi Lebih worth it jadi pengurus gitu Kalau misalkan kalian pengen dapet pengalaman atau experience yang lebih Kalian mending jadi pengurus sekalian Soalnya kalau anggota kan Maaf ya lebih pasif daripada pengurus Kalau pengurus kan kayaknya lebih aktif ya Nah di tahun kemarin itu Persyaratan buat jadi pengurus Itu harus bikin CP CP Data diri Sama SI Tapi Untuk tahun sekarang Belum pasti kayak gimana Tapi untuk tahun kemarin seperti itu Jadi mungkin bisa jaga-jaga dulu ya Buat yang pengen ikut tahun sekarang Persyaratannya sih cuma isu dua Di tahun kemarin itu Bikin CP Sama bikin SI Nah untuk terang si SI Biasanya ditentuin sama pusatnya langsung Terus cara daftarnya gimana Nah cara daftarnya kalian bisa lihat di Instagram Atforumosysjabar Atforumosysjabar.id Boleh dicatat Nah catat ya Nah catat ya Nah disitu Nanti akan ada panduan serinci-rinci mungkin Terus Untuk open rate treatment jadi anggota Itu dimulai dari hari besok Jadi Besok nih Terakhir pendapatannya itu Sampai akhir bulan April Jadi kalian yang mau jadi pengurus Bisa daftar dulu Buat jadi anggota Nanti setelah ada open rate treatment pengurus Kalian yang udah daftar jadi anggota Boleh daftar jadi anggota Dan untuk pengurus sendiri Gak ada persyaratan Eh untuk anggota sendiri Gak ada persyaratan yang kayak Harus bikin CV Ataupun harus bikin ST Itu gak ada Kalau untuk anggota Kayak Kalian nanti bakal dikasih Apa ya Nanti kalian daftar di web Ada webnya Di Instagram kita Di forumosysjabar.id Nama webnya juga Atforumosysjabar Kalau gak salah ya Bisa mungkin lebih lengkapnya Dan detailnya dibuka di Instagramnya Nah nanti di situ ada Dicamukan web FOJB Kalian bisa klik di web itu Dan ada sih Kayak isian-isian singkat kalian Kayak memakan data diri Kayak nama asal sekolah Begitu gitu Kalau cuman buat jadi anggota Ada persyaratan yang gitu Atau gimana sih Kalau misalnya jadi anggota doang Cuman kalau untuk Nanti mau daftar jadi pengurus pusat Nah itu ada beberapa persyaratan Terus seru juga sih Menurut aku Kita waktu itu pas awal-awal Kayak Kalau di sekolah ada LDKS gak? Ada Ada Nah kita juga kayak Ada LDKS di situ Di Bandung Tapi itu seru loh Kayak isinya itu seminar Sama kayak Itu berapa hari? Itu waktu kita Tiga hari Seru banget sih Terus kayak disitu kita Dilatih gimana buat jadi pengurus FOJD kedepannya Terus Seru lah pokoknya Nanti kalian kalau misalnya mau jadi pengurus Pasti bakal ada acara itu Nama acaranya Smile School of Millennials Leaders Mulai nyala Kalau di Besok Mulai ke daftar anda Tidak ada Lampanan juga Kan ya? Masih ada satu bulan Iya Satu bulan Di bulan April kita full Oh kan Itu biasanya ada yang keterima Ada yang enggak Atau full keterima Kalau misalnya untuk jadi anggota Masih asal Biasanya kita tuh suka ada kuota anggota Tahun kemarin Total anggota Aksi Jawa Barat itu ada 1000 anggota Setahu aku Setahu aku ya Kalau misalnya kuotanya masih kosong itu Untuk jadi anggota Masih langsung berterima Tapi kalau misalnya untuk jadi pengurus Setelah isi persyaratan itu Kita juga ada wawancara dulu Nah itu biasanya Ada temen-temen yang Dikasih kesempatan Untuk bisa lanjut Ke pengurusan Ada yang mungkin Cukup di Ke pengurusan wilayah aja Oh Oke Ada pertanyaan gitu dari audiens Ya Mungkin kalau dari saya pribadi mau tanya ini kan kalau misalkan masalah itu pasti ada internal maupun ekstrem Nah bagaimana sih cara tanya Nangan permasalahan internal FOJB itu gimana? Oke Menurut aku sih cara ngatasi masalah internal itu kan namanya juga internal ya Pasti masalah di dalam Jangan sampai orang luar itu tahu Cukup kita selesain dengan yang internal aja Jangan sampai masalah itu bocor kemana-mana gitu Dan pastinya dengan hati yang tenang kalau menyelesaikan masalah itu Jangan sampai kita juga kebawah emosi Jadi sebisa mungkin kalau menyelesaikan masalah internal itu cukup disimpan dengan baik Dan diselesaikan dengan pribadi internal itu sendiri Jadi mungkin fast to fast itu bisa Iya, bener-bener latinya Gitu sih untuk menyelesaikan masalah internal Ijin ditanya, Teh Apa sih rencana atau tujuan tetik kedepannya mengenai potensi yang meneliti? Apa sih tujuan untuk kedepannya? Tujuan yang potensi yang meneliti nih Aku harap dengan aku bisa ikut berorganisasi Di saat aku masih pelajar kayak gini Aku pengen jadi pribadi yang lebih baik di depannya Mungkin nanti aku bisa ikut organisasi di kemasyarakatan Atau mungkin bisa membantu juga buat masyarakat-masyarakat sekitar Gitu sih tujuan aku Terima kasih sekali ya Buat aku juga yang masih sekolah Oke, udah, udah kita cuma sekolah ini Ijin Iya Terima kasih ya Halo adik-adik SMP Halo adik-adik SMP Nah, sebenernya lagi kan ya Buat adik-adik SMP Yang bertanggung lagi bakal lulus gitu ya Masih bingung gak nih Mau SMA atau SMK gitu Nah, sekarang gak perlu bingung-bingung lagi nih Karena ada sekolah yang bisa dibilangnya SMA Tapi bersama SMK gitu loh Yaitu SMA Negeri 10 Tasikmaya Ada apa aja nih? Nah, di SMA 10 Tasikmaya Itu ada banyak banget ya kelebihannya Gak kalah dengan SMA yang lain Di SMA 10 itu Ada Ada kelengkapan Yang gak kalah lengkapnya juga ya Dengan sekolah lain Seperti ada Lepinya Dan biologi Uangnya kesempatan Dan komputer Vokasi Atau Menyahit Dan otomotif Untuk bisa lebih mengembangkan Kemampuan adik-adik Nah Kenapa Bisa SMA 10 ini Bisa dibilang SMA Serasa SMK Karena Memenuhi gitu Buat yang Karena kakak yang Yang mau Bekerja nantinya gitu Yang juga Melanjutin ke jenjang Perkulihan Bisa itu Dipasilitasin oleh SMA 10 ini Lewat Vokasi Yaitu Menjahit dan otomotif Jadi di SMA 10 itu Tidak hanya Melanjutkan ke Kepulihannya Tapi juga Bisa langsung Siap kerja Karena Ada program Vokasi Nah adik-adik pasti berpikir nih Uang sekolahnya itu Cukup mahal juga Tapi Gak perlu khawatir Gak perlu khawatir Karena Adik-adik dapat Biaya siswa dari sekolah Jika adik-adik berprestasi juga Dan tindaknya itu Adik-adik juga Tidak perlu khawatir Memikirkan Biaya buku Karena buku Di SMA 10 ini Gratis Tanpa biaya apapun Pokoknya Kakak Merekomendasikan banget nih SMA 10 Tasik Malaya Ada Tidak hanya Fasilitas guru Yang mengadami Alumni kita juga Keren loh Ada Tahun ini Kalau tidak salah Ada yang lulus ke Universitas Pendidikan Indonesia Tasik Ada juga Bandung Terus Unsud Polman Unsil UNJ Dan masih banyak lainnya Jadi yuk Buruan buat adik-adik Jangan lalu lagi Buat pilih SMA 10 Tasik Malaya Selanjutnya ada apresiasi dari kami Kepada Keh Kampas Selaku Narasumber hari ini Yang akan diserahkan oleh Kampenet Reja Lengganta Selaku Ketua OPK SMA 10 Tasik Malaya Kepada yang kami persilakan Terima kasih ya Kepala 1,2,3 1,2,3 Terima kasih banyak juga Udah diundang Bisa main-main, bisa kenal Sama teman-teman asis di sekolah Terima kasih semuanya Mungkin untuk Episode Mopas kali ini Cukup sekian Kita ketemu lagi di episode Mopas Selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan komen Kami Beterdiri Mohon maaf jika ada Kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beterdiri